Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman Video ini merupakan lanjutan dari konten saya sebelumnya Yaitu terkait dengan pengobatan ikan nila yang jamuran dengan bahan alami Dan kali ini saya akan sharing sedikit tentang Apa manfaat garam untuk pengobatan ikan nila yang jamuran Dan bagaimana cara pengobatannya yang benar Untuk itu, simak terus videonya Garam dapat menjadi salah satu solusi alami yang efektif untuk mengobati ikan nila yang terkena jamur Ketika ikan nila terinfeksi jamur Gejala yang umumnya muncul adalah bintik-bintik putih atau benang-benang putih yang menyerupai kapas yang menempel pada tubuh ikan Infeksi jamur ini menjadi masalah serius bagi ikan nila Terutama jika tidak diobati dengan tepat Salah satu manfaat utama garam dalam pengobatan ikan nila jamuran adalah sifat antimikroba yang dimilikinya Garam memiliki kemampuan untuk membunuh mikroorganisme patogen seperti jamur dan bakteri yang menyebabkan penyakit pada ikan Ketika ikan nila direndam dalam larutan garam yang tepat, konsentrasi garam yang tinggi akan mengganggu perkembangan dan Reproduksi mikroorganisme menyebabkan penyakit Sehingga membantu menghentikan penyebaran infeksi Proses pengobatan dengan garam Biasanya melibatkan larutan garam Yang dibuat dengan konsentrasi tertentu Ikan nila yang infeksi jamur direndam dalam larutan garam tersebut selama periodo waktu tertentu Yang biasanya berkisar antara beberapa menit hingga beberapa jam Tergantung pada tingkat keparahan infeksi Selama proses ini, garam akan bekerja untuk membunuh jamur dan bakteri penyebab penyakit tanpa menyebabkan stres yang berlebihan pada ikan Penting untuk diingat bahwa penggunaan garam sebagai pengobatan harus dilakukan dengan hati-hati dan sesuai dengan petus yang tepat Konsentrasi garam yang terlalu tinggi atau perlakuan yang tidak tepat dapat menyebabkan stres tambahan pada ikan atau bahkan merusak jaringan mereka Oleh karena itu, disarankan untuk berkonsultasi dengan pembudaya ikan yang berpengalaman atau ahli awal kultur untuk mendapatkan saran atau rekomendasi yang sesuai sebelum melakukan pengobatan dengan garam Dalam rangkaian pengobatan ikan nila yang terkad jamur, penggunaan garam dapat menjadi salah satu langkah yang efektif ketika digunakan dengan bijak dan dalam kombinasi dengan perawatan lainnya Seperti perubahan lingkungan yang lebih bersih, pemberian makanan yang berkualitas, dan pengendalian stres yang baik Dengan pendekatan yang komprehensif, pengobatan dengan garam dapat membantu memiliki kesehatan ikan nila dan mencegah penyebaran infeksi ke populasi ikan lainnya Untuk mengobati ikan nila yang terkena jamur dengan garam, Anda dapat mengikuti langkah berikut ini Pertama, persiapkan larutan garam Sampurkan garam dapur biasa ke dalam air bersih untuk membuat larutan garam Konsentrasi garam yang tepat adalah sekitar 2 hingga 3 persen dari perumah air Misalnya, jika Anda menggunakan 10 liter air, tambahkan sekitar 200 hingga 300 gram garam Pastikan untuk menggunakan garam tanpa bahan tambahan seperti iodium atau anti beku 2. Rendam ikan dalam larutan garam Letakkan ikan nila yang terinfeksi jamur ke dalam wadah yang berisi larutan garam yang telah Anda siapkan tadi Dan pastikan ikan sepenuhnya terendam dalam larutan garam tersebut 3. Waktu perendaman Biarkan ikan nila direndam dalam larutan garam selama sekitar 10 hingga 15 menit Jika infeksi jamur cukup parah Anda dapat memperpanjang waktu perendaman hingga 30 menit Tetapi pastikan untuk memantau kondisi ikan secara teratur 4. Angkat ikan dan bilas Setelah selesai direndam Angkat ikan dari larutan garam dan bilaslah dengan air bersih untuk menghilangkan garam yang menempel pada tubuh ikan 5. Perhatikan perubahan Setelah perawatan dengan garam, amati ikan nila secara cermat selama beberapa hari ke depan Perhatikan apakah infeksi jamur mulai membaik dan apakah ikan menunjukkan tanda-tanda adanya pemulihan Penting untuk diingat bahwa ukuran dan konsentrasi garam yang digunakan harus disesuaikan dengan tingkat infeksi dan ukuran wadah tempat ikan direndam Juga pastikan untuk meningkatkan atau menggunakan konsentrasi garam yang terlalu tinggi karena dapat menyebabkan stres tambahan pada ikan dan tentunya merusak jaringan mereka Sebelum memulai pengembatan dengan garam disarankan untuk berkonsultasi dengan membudidaya ikan yang berpengalaman atau ahli kuakultur untuk mendapatkan saran yang tepat sesuai dengan kondisi spesifik nila anda Setiap kasus infeksi jamur mungkin memerlukan pendekatan yang sedikit berbeda tergantung pada tingkat keparahan dan kondisi lingkungan ikan Demikian sedikit sharing dari saya tentang manfaat garam untuk ikan nila yang kena jamur dan bagaimana cara mengobatinya Semoga bermanfaat dan menjadi inspirasi bagi kita semua Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa di video kami selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Perikanan